Lobo Linggau Lobo Linggau adalah salah sikok kota yang punya perkembangan pesat di Sumatera Selatan. Yang awalnya cuman kota transid, kemudian mulai menjelma menuju kota metropolitan. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Lobo Linggau dan jingok lebih deket cerita apo yang tersimpan di kota Lobo Linggau. Tapi sebelum kita lanjut, mohon dukung channel Mangdaya dulu. Dengan men-subscribe ataupun men-follow. Jatuhi di-like dan di-komen juga. Tolong di-share sebanyak-banyaknya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mangdayat. Perjalanan Mangdayat menuju Lobo Linggau pake kereta api. Lah lama udah naik kereta nih, ternyata lah bagus nian pelayanannya. Mangdayat naik kereta api pagi, biayanya juga terjangkau yaitu cuman Rp38.000. Belinya secara online dan kabarnya bisa lebih murah lagi. Kalo belinya di aplikasi KAI. Kondisi keretonya nyaman, asinnya dingin, tempat duduknya lemak, aduk kantinnya pulau, musola dan sebagainya lah. Lah bagus juga loh pokoknya. Waktu berangkatnya juga tepat waktu. Kalo dari Plembang ke Lobo Linggau berangkat jam 9 pagi. Tapi dari Lobo Linggau ke Plembang, berangkatnya jam 10. Ini pemberhentian pertama, Mangdayat sekarang lagi di stasiun Prabu Mule. Nah, ini stasiun Prabu Mule. Kota Lobo Linggau punya catatan sejarah yang panjang. Dari kanal web pemerintahan Lobo Linggau, Mangdayat kutip, di tahun 1929, status Lobo Linggau adalah sebuah kota, ibu kota dari Marga Sindang Kelingi Elir, di bawah Onder Distrik Musiulu. Onder Distrik Musiulu, ibu kotanya ialah Muara Blete. Kemudian di tahun 1933, ibu kota Onder Distrik Musiulu dipindah ke dari Muara Blete ke Lobo Linggau. Tahun 1942 sampai 1945, Lobo Linggau menjadi ibu kota kewedanaan Musiulu dan dilanjutkan setelah kemerdekaan. Pada waktu, tahun 1947, Lobo Linggau sempat dijadikan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 1948, Lobo Linggau jadi ibu kota Kabupaten Musiulu dan juga tetap sebagai ibu kota dari keresidenan Palembang. Pada tahun 1956, Lobo Linggau menjadi ibu kota daerah Suatantra tingkat 2 Musi Rawas. Tahun 1981, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38, tanggal 30 Oktober 1981, Lobo Linggau ditetapkan statusnya sebagai kota administratif. Tahun 2001, dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2001, tanggal 21 Juni 2001, Lobo Linggau statusnya ditingkatkan menjadi kota. Pada tanggal 17 Oktober 2001, kota Lobo Linggau dirasmikan menjadi daerah Rotonou. Seleret tanggal 5, patah tembing, patah paku, tarik dinding tanggal 1. Tam-tam duku seleret tanggal 5, patah tembing, patah paku, tarik dinding tanggal 1. Kota Lobo Linggau punya potensi dari sisi pariwisata, mulai dari wisata alam, sejarah, sampai ke kuliner besok ditemui. Lobo Linggau menjadi titik-titik dalam agresi militer Belando ke Palembang. Karno itu sempat menjadi ibu kota dari kresidenan Palembang. Di sini banyak peninggalan bangunan masa kolonial, sampai peninggalan peralatan militer. Aduh juga wisata alam, yang paling dikenal adalah salah sikoknya Bukit Sulap. Kedepannya di Bukit Sulap ini akan ada kereta miring. Saat Mangdaya datang, lagi masuk finishing, jadi kita belum bisa naik. Tapi kagetnya, kita bisa naik ke Pujak Bukit Sulap naik kereta ini. Jadi, sana dulu, kita ini menuju kereta miring. Nah, ini yang kemarin sempat ada di Rekormuri. Ini lagi kondisi maintenance, nah ini yang, jadi kita bisa naik ke puncak dengan kereta ini. Tapi sayangnya sekarang masih dalam pengerjaan nih, ada tulisannya. Mungkin suatu saat kaget kita besok sini lagi. Kalau sudah, mudah-mudahan awal tahun ya. Awal tahun. Awal tahun udah dibuka. Pokoknya Desember sudah fokus. Sekarang 70-80 persen. Oke. Nah, sebenarnya sudah launching sebelumnya, kan? Kayaknya itu ada yang kejo tuh. Yuk, kita naik ke atas lagi yuk. Rewin shop. Ini tuh kemarin, di Rewin 2. Ini ngerja yang dari Bandung. Nah, masih dalam maintenance, mudah-mudahan kaget kita bisa menikmati kalau ke sini. Apapun warga Sumatera Selatan, silahkan berkunjung ke Luhu. Siap. Nah. Awal tahun. Awal tahun. Tiketnya. Sudah ada tau tiketnya bakal berapa? Kisaran antara 20 sampai 20. Per orang atau per orang? Per orang. Per orang, ya? Maramannya 3. Sekarang. Oke. Lebih, lebih, lebih. Ini anjungannya. Oh, jadi naiknya dari sini, kaget. Naik dari sini. Ini sebenarnya udah tinggal finishing ini. Tinggal finishing. Tinggal finishing. Lagi dikatakan di atas mungkin ada yang. Nah. Kalau kita lihat. Iya. Kalau kita lihat. Warisan dunia. Jadi, apa cerita di balik Bukit Sulap? Bukit Sulap itu... Jadi, itu yang dipercaya oleh masyarakat. Itu yang buat. Itu yang buat. Kemana kita keliling lingkao ini. Bukit Sulap itu betulnya sementuh. Saya rasa dia melok gitu. Iya. Di setiap sudutnya itu ya. Karena posisi dia kan sentral. Butang kota. kami warga istilah aku sebagai warga sini menganggap tulangnya ya harta potensi potensi Bukit Sulap ialah salah siku destinasi kebanggaan dari masyarakat Linggau di katok ke Bukit Sulap ini konon katonya nak jingoknya dari sisi Manobae Bukit Sulap ini terjingok sama bahkan ada yang ngatok ke kadang-kadang Bukit Sulap ini jalan ngilang gak terjingok di mata karena inilah di katok ke Bukit Sulap kalau sana dulu ada tambahan ngapo di katok ke Bukit Sulap coba share ya di kolom komentar Imang Dayat lagi sama Pak Kim Pak Kim Kawi jadi beliau adalah salah satu konten kreator yang ada di Lubuk Linggau dan Alhamdulillah nemen Imang Dayat apa konten kita? namanya? namanya Wakacung Tanarya Wakacung Tanarya nah carilah di Youtube Ado Facebook Ado ini kata beliau di bawahnya ada pemakaman Tioho ya Tionghoa nah jadi kita sekarang lagi salah satu titik di pemakaman Tionghoa Bang Dayat belum kasih tau ya di bawah itu juga ada ya Kuyung Deka nah beliau juga lagi live kita turun dulu nah disini kelihatan nih pemukiman itu taman olahraganya nah selalu dulu saat ini Mang Dayat lagi ada salah satu pemakaman Tioho tadi disini Mang Nadia Dewan ditemani oleh Kuyung Deka nah sekaligus menjawabkan kami ketemu di kota Lubuk Linggau sama Mang Dayat nah yang banyak kan permintaan teman-teman tuh benar akhirnya Allah yang mempertemukan kami iya padahal Kuyung basisnya dimana Mang Dayat dimana ketemunya di kota lain jadi hari ini sama Kuyung Deka kita ke Bukit Sulap dan kita mengunjungi salah satu situs kesejarah disini ini adalah makam Tionghoa Two lokasinya di Bukit Sulap teman-teman teman-teman kuku ngalung-ngalung main nyari main mobil legend demikianlah video Mang Dayat kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tantang buku seleret tanggal limu patah tembing patah pakku tarik dinding tanggal satu Tantang buku seleret tanggal limu patah tembing patah pakku tarik dinding tanggal satu Tantang buku seleret tanggal limu patah tembing patah pakku tarik dinding tanggal satu